Ini adalah Dehatsu HiMax yang varian 10cc, AC dan post steering. Ini HiMax ini bisa bersaing sama Tata Ace yang 7cc ini. Kita menggunakan sisi eksterior, headlampnya dia menggunakan crystal multi-factor, dalam kecil dan sen, tapi disini polos nih. Dia gelirannya itu hitam, dia seolah-olah kayak mobil ini lah kayak mobil apart versi KW. Lampu ini unik ya, pendapatan plat nomor. Antenna mau datarik, untuk gini ini ada di Dehatsu setiap bodi band, tonton marketingnya cek aja di deskripsi. Sennya mirip kayak AILA DPLOS ya. Untuk file-nya 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 kaleng, 13 inci, band-nya tuh ini ya, Dulop SP-LT35, Profiband 155R13, ini kecil banget nih. 155R145R13, tempatnya 145R13, kayak gini. Untuk kucing standar banget nih, kucing bersih biasa dan belum ada immobilizer ya, walaupun alarm. Handlenya model cungkil dan masih warna dasar. Sisi door tim, full plastik yang disini ya semua ya. Door handle dia, kecil kekasih di Dehatsu kayak gini, ini ada hand gripnya ada amrace, pasti yang call ya, mobil pick-up. Di bawah cuma nggak ada apa-apa lagi nih. Untuk pengaturan jok tentunya fix, nggak ada reclining, tapi dia kalau yang AC ini udah ada sliding, Kalau yang tipe non-AC tuh nggak ada sliding, jadi fix banget kalau yang varian standar banget. Untuk mesinnya dia mirip kayak ini ya, kayak ini juga nih, kayak Ayla 100cc. Ya, 3 silinder. Oke, coba kita angkat ininya. Engsel kursinya nih, cuman agak susah ya ngangkatnya nih. Kita ini aja, kita kasih mesin. Ya, kalau ada 1 KRDE sama 100cc, 3 silinder. Tendangannya dia 57 PS ya, cuman terus ini 80 Nm. Oke, kita tutup lagi. Agak susah ya, ini. Tentunya ini frame transmisi manual ya, nggak ada yang varian metik. Di sini ada 2 tombol, di sini. Ada cup holder, dan ada key size-nya nih. Bahkan dia nggak bisa di lock, dia masih off aja. Tapi di sini nggak ada tuas buka cup depan ya, ini mesin kolong. Oke, coba kita nyalakan ya. Untuk mendengar suara mesin. Oke, kita nyalakan ya. Speedometer minimalis banget nih. Dia nggak punya takometer, bahkan dia nggak ada ini loh. Nggak ada auto trip, jadi auto aja fix. Kalau kita nyalakan, cukup link. Nih, pilih banget sama Ayla. Setirnya 3 apalang ya. Dan ini fix, belum ada audio sync switch, belum ada airbag. Setirnya juga pasti plastik. Waper belum ada intermittent ya, di sini. Headlamp-nya standar sih, belum ada fog lamp. Belum ada hand grip di sisi driver. Cuman ada sunvisor di sisi driver nih, yang masih polos banget. Buat aneh di Asus sendiri ya, buat aneh di Indonesia. Di sini, atapnya kayak platform ini ya, kayak karpet nih. Ada lampu baca di sini. Speedometer-nya juga fix. Ada hazard, head unit, dia standar, single din. Ada CD dan MP3 aja ya, cuman CD USB lah, kayak gini. Jadi ini... Tuh, jadi ada ini ya, pengaturan volume. Di sini ada source nih, buat USB, atau ke ini. Ini display. Ada intermediate, ada ini, pengaturan kayak gini, radio tuh. Simple lah kalau ini. Ada AC pimpanan, ada AC lagi di sini. AC-nya dia standar. Dia speedfine dan suhu aja. Kayak ILA juga sih, tipe D. Tapi di sini dummy banget loh, gak ada power outlet, gak ada pengaturan apa-apa. Gak ada apa-apa lagi. Ini penggerak belakang sih, makanya datanya enggak ada. Ini yang varian transmisi manual 5-speed. Jadi standar ya, kayak gini. 1, 2, 3 gitu. Fabric-nya mechanical. Di sini gak ada apa-apa nih, kasih polos konsolenya. Di sini ada laci. Jog-nya vinyl ya, bukan fabric. Gak ada headless sama sekali. Seatbelt-nya fix ya, gak ada pengaturan sama sekali nih. Hand grip-nya gak ada ya, sisi driver. Sunrise-nya sisi driver malah gak ada loh. Di sini ada laci. Dan ini speaker-nya di sini nih, penampan-penampannya unik di sini. Ada lacinya standar sih, close opening. Ini layout dari dot ring-nya sisi depan. Oke, kita ke belakang. Nah, jadi di sini gak ada apa-apa lagi nih. Cuman di sini dia ditutup ya, pendapatan laki. Ram belakang tentunya tromo. Di sini ada ini ya, ada suspensi belakang per daun. Nah, ini penggerak belakang ya, kalau Hi-Max ini. Kalau Gram-Max itu dia, maksud saya, ayolah penggerak depan. Ada bas syrup, full-size ya sama kayak balon juga. Di sini bisa dibuka nih. Cuma gak ada yang 3-way, cuma standar doang nih. Untuk ukuran dimensi bug-nya saya nanti cantukkan di layar ya. Di sini. Nih. Banyak nih. Sisi penumpang kita lihat, dia ada kunci juga. Pengaturannya gak ada. Gak ada reclining, gak ada sliding. Jadi masih bolos. Eh, kita coba buka mesin ya. Nah, ini kita lebahkan dulu. Nah, nih. Hmm, agak keras ya di sini. Nah, nih. Pengaturannya ngumpet. Kita angkat mesinnya. Nih, mesinnya ini. Dia 1000 cc, 1 kRD. Untuk air wiper di sini ya. Nih, pengaturannya di sini. Di sini juga lengkap dengan per dam. Kita tutup lagi. Nah, nih. Dia ada pengaturannya di sini. Untuk reclining. Tapi di depan, gak ada apa-apa lagi ya. Dia masih bolos. Oke. Mungkin ada di sini. Mengenai Daihatsu HiMax variant AC dan power steering. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.